Pada saat yang sama, Zhang Xi, Zhang Xi, dan Xiao Dai memusatkan perhatian mereka pada Linlong, menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Wajah Linlong menjadi gelap, dan tanpa sepatah kata pun, dia bergegas ke arah itu. Su Qingqing sudah bertunangan dengannya. Jika dia diculik di bawah pengawasannya, itu akan merusak reputasinya. Terlebih lagi, Linlong sudah menganggapnya sebagai wanitanya. Jika wanita itu tidak bisa melindunginya, mantan Kaisar Wu mungkin akan bunuh diri. Tentu saja, yang paling membuatnya marah adalah dia teringat pada kupu-kupu kecil. Di kehidupan sebelumnya, kupu-kupu kecil juga pernah diculik dengan cara yang sama. Karena dia tidak punya waktu untuk menyelamatkannya, kupu-kupu kecil pun binasa. Sekarang setelah dia terlahir kembali, bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi lagi? Melihat Linlong mendekat, Zhang Xi, Zhang Xi, dan Xiao Dai mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat asal teriakan itu. Mereka melihat sepotong besar kulit terkelupas dari batang pohon besar. Ada kata-kata tertulis di sana. Jika kamu ingin menyelamatkan Su Qingqing, silakan datang ke Gunung Yuheng. Hanya kamu, Linlong, yang bisa datang. Jika kamu tidak melihatnya dalam 15 menit, tolong ambil mayatnya. Tulisan tangannya kuat dan kuat. Jelas sekali bahwa itu adalah karya seorang seniman bela diri yang kuat. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Zhang Xi segera mulai mengutuk. Itu benar, dia tidak memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa. Meski sepertinya dia tidak cocok dengan Su Qingqing, Xiao Dai juga memiliki kebencian yang sama. Menurutmu siapa itu? Zhang Xi bertanya. Meskipun tidak ada jejak yang tertinggal di sini, saya pikir itu ada hubungannya dengan arhat tadi, kata Zhang Xi. Linlong mengangguk. Itu mungkin saja terjadi, tapi belum tentu demikian. Bagaimanapun, kemunculannya yang tiba-tiba tidak hanya akan merugikan kepentingan keluarga Luo, tetapi mungkin juga orang lain atau keluarga lain ingin berurusan dengannya. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Xiao Dai bertanya. Lebih baik kita segera kembali ke keluarga dan melaporkan masalah ini kepada Bapak Leluhur. Lagipula, terlalu berbahaya untuk masuk jauh ke Gunung Yuheng. Menurut saya, batas waktu itu hanya gertakan. Dia tidak akan berani melakukannya lakukan apa saja pada Su Qingqing, Zhang Xi menganalisis. Saya juga setuju dengan perkataan Saudara Zhang Xi. Setelah berpikir sejenak, Zhang Xi pun setuju. Bagaimana dengan ini? Penjaga Zhang, segera bawa kupu-kupu kecil kembali dan beritahu pemimpin klan tentang masalah ini. Biarkan dia mengambil keputusan, saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan sehingga Anda dapat menemukan saya. Adapun Saudara Zhang, Anda akan melakukannya terus ikuti di belakangku. Jika waktunya tepat, aku akan mengirimkan sinyal dan kamu dapat mengambil tindakan ketika waktunya tiba, kata Linlong. Tuan Muda, maksud Anda, Anda ingin pergi jauh sendirian? Xiaodai bertanya. Waktunya terlalu sempit, saya tidak bisa mengambil risiko ini, kata Xiaodai. Tetapi, Xiaodai ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Linlong. Su Qingqing adalah tunanganku. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko, kata Linlong tegas. Kalau begitu berhati-hatilah, Tuan Muda Linlong. Zhang Zi bisa melihat tekat Linlong, jadi dia tidak lagi mencoba membujuknya. Zhang Zhang adalah keputusan Linlin. Dia, Zhang Xi, dan Zhang Xi tidak keberatan. Seperti yang dia lakukan pada Lin. Long, Zhang Xi, Zhang Xi, dan Waktu. Setelah mengambil keputusan, Zhang Xi segera membawa Xiaodai kembali ke keluarga Lin. Linlong bergegas ke Gunung Yuheng dengan Zhang Xi mengikutinya dari kejauhan. Gunung Yuheng tidak jauh dari sini. Jaraknya hanya dua gunung. Linlong segera sampai di kaki Gunung Yuheng. Gunung itu sangat tinggi. Ada banyak pohon di atasnya. Linlong tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Jumlah ular berbisa dan binatang buas di Gunung Yuheng tidak sebanyak di Gunung Seni Beladiri, tapi tetap saja berbahaya. Tentu saja, bahaya ini tidak ada artinya bagi Linlong. Saat Linlong sedang memikirkan cara menemukan pihak lain, dia melihat beberapa kata tertulis di batang pohon di dekatnya. Jika ya, Linlong, silakan datang ke platform observasi di pinggang gunung. Linlong berjalan menyusuri jalur pegunungan tanpa ragu-ragu. Tentu saja, selama proses ini, kehendak ilahi yang kuat telah menyebar seperti air raksa yang tumpah ke tanah. Tidak lama kemudian, Linlong tiba di pinggang gunung. Dia mendonga dan melihat platform observasi kosong. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Pemandangan di Gunung Yuheng sangat bagus. Untuk lebih mengapresiasi pemandangan unik ini, masyarakat kota Cuxi membangun platform observasi di sini. Namun, platform observasi ini tidak terlalu besar. Melihat lingkungan sekitar begitu kosong, Linlong menghela nafas lega. Artinya pihak lain tidak memiliki banyak orang. Paling banyak ada dua atau tiga orang. Jika pihak lain lebih lemah, akan lebih mudah menghadapinya. Melihat pihak lain tidak bergerak, Linlong hendak meneriakan sesuatu ketika hembusan angin bertiup. Angin mengangkat dahan dan dedaunan pohon di samping anjungan observasi. Kata-kata yang awalnya terhalang oleh dahan dan dedaunan langsung jatuh ke mata Linlong. Linlong, harap tunggu di platform observasi. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa pihak lain tidak dapat melakukan apapun padanya bahkan jika dia berdiri di platform observasi, Linlong melangkah menuju platform observasi. Platform observasi dibangun di udara. Berdiri di atasnya, orang bisa melihat sangat jauh. Namun karena pepohonan di bawahnya tinggi dan besar, kaki gunung tidak mungkin terlihat. Berdiri di platform observasi, Linlong menunggu langkah pihak lain selanjutnya. Namun, pihak lain tidak bereaksi dalam waktu lama. Seperempat jam kemudian, suara pertarungan sengit terdengar tak jauh dari kaki gunung. Linlong mengerutkan kening dan segera mengerti bahwa dia dan Zhang Xi telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Alasan mengapa pihak lain memintanya menunggu di sini adalah untuk mengambil kesempatan ini menemukan orang di belakang Linlong. Zhang Xi mungkin tidak memikirkan hal ini, jadi dia jatuh ke dalam perangkap dengan sangat cepat. Jelas sekali, pihak lain adalah arahat dari sebelumnya. Dia telah mempelajari pelajarannya. Karena mereka terlalu jauh, Linlong tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika dia bergegas. Apalagi kekuatan Zhang Xi tidak jauh berbeda dengan seorang arahat. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia bisa melarikan diri. Linlong tidak perlu khawatir sama sekali. Oleh karena itu, Linlong tidak turun untuk bertemu dengan Zhang Xi. Sebaliknya, dia mencari di sekitar. Namun, Linlong tidak menemukan petunjuk apapun di dekat platform observasi. Jelas sekali bahwa pihak lain hanya ingin menemukan Zhang Xi yang ada di belakangnya dan membawanya ke sini. Su Qingqing sama sekali tidak ada di sini. Memahami hal ini, Linlong hanya duduk di bangku batu di platform observasi dan menunggu kedatangan pihak lain. Suara perkelahian semakin terdengar jauh. Segera, itu menghilang dari jangkauan pendengaran Linlong. Tidak lama kemudian, Linlong mendengar langkah kaki tidak jauh dari platform observasi. Langkah kaki itu terdengar agak berat. Mendengar suara ini, Linlong menyipitkan matanya. Jelas sekali, pihak lain sepertinya terluka. 52. Arhat, kamu terluka, kata Linlong ringan. Ya itu betul, Arhat tidak menyangkalnya, lalu berkata, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Itu benar, Linlong mengangguk. Tapi aku penasaran, kenapa kamu tidak takut? Kenapa kamu tidak lari? Lagi pula, pembantumu telah dikalahkan sepenuhnya olehku, dan bahkan tanda tidak mencolok yang kamu tinggalkan telah dihancurkan olehku. Tapi sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu menginginkannya. Arhat benar-benar terlihat sangat penasaran. Karena Linlong di depannya terlalu tenang, begitu tenang sehingga mereka berdua sepertinya bukan musuh, melainkan sahabat. Karena aku belum menyelamatkan orang yang inginku selamatkan, kata Linlong. Oh, Linlong, apakah kamu benar-benar orang yang benar? Arhat bertanya. Jika bukan karena itu, apakah aku akan berada di sini? Linlong bertanya. Itu benar. Arhat mengangguk, lalu berkata, Apakah kamu ingin aku melakukannya, atau kamu ingin melakukannya sendiri? Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku akan mengizinkanmu bertemu tunanganmu dulu, lalu aku akan memutuskan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Arhat memandang Linlong dan berkata, Kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri, kata Linlong. Anda memiliki kesadaran diri seperti yang diharapkan dari kejeniusan kota Cuba Rat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata Arhat sambil mengeluarkan tali dari tubuhnya dan melemparkannya. Linlong mengulurkan tangan untuk menangkap tali itu, tersenyum tipis, dan dengan cepat mengikat tangannya erat-erat dengan tali itu. Tidak sulit untuk mengikat diri sendiri, selama seseorang mengetahui metode spesifiknya, dan metode seperti itu adalah hal yang sangat sederhana untuk semua remaja di kota Cuba Rat. Melihat Linlong telah mengikat dirinya, Arhat berjalan mendekat. Tampaknya karena Linlong telah mengetahui identitasnya, Arhat telah melepaskan kain yang menutupi kepala dan wajahnya ketika dia muncul. Arhat ini berambut pendek, dan janggut di dagunya, yang sudah beberapa hari tidak dicukur, telah tumbuh lebat, membuatnya terlihat sangat kasar. Meskipun ada sedikit perbedaan, Linlong, yang pernah melihat Arhat di kehidupan sebelumnya, secara alami mengenali orang di depannya secara sekilas. Dia adalah orang yang berdiri di samping Luo Xiong pada hari kompetisi dengan Zhou Mingxi. Setelah sampai ke sisi Linlong, Arhat menggumamkan sesuatu dan mengulurkan tangannya untuk menggambar semacam tanda di udara. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menamparkan Linlong beberapa kali. Setelah itu, Arhat merasa lega sepenuhnya. Sejujurnya, saat dia melihat Linlong bersikap begitu kooperatif barusan, dia khawatir Linlong akan mempermainkannya. Kali ini, setelah membatasi tubuh Linlong, dia merasa lega. Menurutnya, kekuatan Linlong terlalu lemah, dan tidak mungkin dia bisa menembus batasan uniknya. Baiklah, ikuti aku. Setelah itu, Arhat berbalik dan memimpin jalan. Karena pembatasan yang dia tempatkan, Linlong tidak bisa menggunakan Suanki sama sekali, jadi dia tidak khawatir Linlong bisa menyelinap menyerang dari belakang. Awalnya, dia berencana membunuh Linlong begitu dia melihatnya. Namun, ketika dia melihat bahwa Linlong dapat dengan mudah mempelajari keterampilan bela diri keluarga Luo yang telah lama hilang dan bahkan menunjukkan bahwa dia adalah seorang Arhat, dia secara alami menjadi sangat ingin tahu tentang Linlong. Sebelum memecahkan misteri tersebut, dia tidak akan dengan mudah membunuh Linlong karena dia mungkin bisa mengetahui lebih banyak rahasia keluarganya dari Linlong. Lagipula, dunia ini begitu besar, siapa yang tahu kalau ada kemungkinan seperti itu. Itu juga karena dia tidak langsung membunuh Linlong. Itu juga karena Linlong memahami pikiran Arhat sehingga dia dengan patuh membiarkan dirinya ditangkap. Apa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa tebakan Linlong sebelumnya benar? Ini karena Arhat tidak menempatkan Su Qingqing di dekat platform observasi, melainkan di belakang platform observasi, yang berada di sisi lain Gunung Yuheng. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka berdua akhirnya sampai di tempat Arhat menyandera Su Qingqing. Dari sini terlihat betapa berhati-hatinya para Arhat setelah jatuh ke dalam perangkap Linlong. Su Qingqing ditahan di sebuah gua di sisi ini. Gua itu dikelilingi tumpukan batu aneh dan sangat curam. Itu adalah tempat yang jarang dikunjungi orang. Jika bukan karena Arhat yang memimpin, bahkan Linlong mungkin harus mencari setengah hari untuk menemukan tempat tersembunyi seperti itu. Gua itu cukup dalam, dan bagian dalamnya sangat kering. Saat ini, di luar terasa sedikit panas, tetapi begitu mereka masuk ke dalam, mereka merasa sangat sejuk. Arhat masih memimpin, memegang obor yang baru menyala di tangannya. Setelah berjalan sampai akhir, Linlong melihat Su Qingqing, yang tangan dan kakinya diikat dan bersandar pada batu besar. Melihat Arhat, Su Qingqing jelas sedikit takut, tetapi karena ada sepotong kain yang dimasukkan ke dalam mulutnya, dia hanya bisa merintih. Su Qingqing segera terkejut karena dia melihat Linlong berdiri di belakang Arhat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tangan Linlong diikat, dan jelas sekali bahwa dia juga adalah tawanan Arhat. Seolah tidak ingin dikenali oleh Su Qingqing, Arhat telah menutupi wajahnya lagi. Saat ini, Linlong berkata, karena kamu telah menculikku, kamu seharusnya bisa melepaskannya, bukan? Tentu saja tidak, Arhat langsung membantah. Namun dalam hatinya, dia menertawakan kenaifan Linlong. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bagaimana dia bisa membiarkan Su Qingqing pergi begitu saja? Linlong dengan santai mengatakannya. Melihat Arhat tidak berniat melepaskannya, dia tidak lagi memperhatikan masalah ini. Sebaliknya, dia berkata, bolehkah saya tahu mengapa Anda menangkap saya? Arhat tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menamparkan leher Su Qingqing dan membuatnya pingsan. Baru kemudian dia berkata, dengan kekuatan Anda, Anda pasti merupakan kandidat populer untuk tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri ini. Untuk membantu keluarga kami melewati rintangan, saya hanya bisa melakukan ini. Saya khawatir tidak sesederhana itu, kan? Linlong berkata dengan penuh arti. Apakah menurutmu ada alasannya? Arhat itu mencibir. Apakah dia tidak tahu tentang hal itu? Melihat Arhat sepertinya tidak berbohong, Linlong sedikit terkejut. Arhat bukanlah tipe orang yang suka berbohong. Dengan pengalaman Linlong dan kekuatan spiritual yang kuat, dia secara alami dapat dengan mudah memahami pikiran Arhat. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Arhat sepertinya tidak mengetahui masalah ini, dia tentu saja terkejut. Dalam hal ini, kemungkinan hanya patriar keluarga Luo, Luo Xiong, yang mengetahui masalah ini. Linlong untuk sementara membuat tebakan seperti itu. Namun, bukankah terlalu kejam jika keluarga Luo begitu kejam hanya karena masalah ini? Linlong segera mencibir. Arhat sepertinya tidak mau memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia mengganti topik dan bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu tahu tentang masalah keluarga Luo? Bagaimana kamu bisa menebak bahwa aku adalah Arhat? Aku akan mengatakan yang sebenarnya, tapi aku khawatir kamu tidak akan berani mempercayaiku. Linlong tersenyum acuh tak acuh. 53. Sederhana sekali, itu karena aku pernah membaca dan mendiskusikan buku dengan kakak keduamu sebelumnya, dan Linlong disela oleh Luo Han sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia berkata dengan marah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin anak nakal sepertimu membaca dan mendiskusikan buku dengan saudara laki-lakiku yang kedua? Kamu harus tahu bahwa aku sudah lama tidak meninggalkan keluarga Luo. Maksud Luo Han sangat jelas. Dia belum pernah meninggalkan keluarga Luo dan belum pernah melihat Linlong memasuki keluarga Luo untuk berdiskusi buku dengan Luo Xiong. Hahaha, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Apalagi aku pernah ke pavilion artefak keluargamu. Lanjut Linlong. Dasar bocah nakal, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memotong lidahmu jika kamu terus mengatakan hal yang tidak masuk akal? Luo Han berkata dengan marah. Maaf, aku tidak mengutarakan omong kosong. Justru karena aku pernah ke pavilion artefak keluargamu, aku tahu alasan mengapa beberapa keterampilan bela diri keluargamu yang hilang ditemukan kembali. Itu karena mereka disembunyikan di tempat biasa. Fas porselen. Apakah karena seseorang dengan ceroboh memecahkannya sehingga keterampilan bela diri dapat melihat cahaya lagi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, Luo Han awalnya menolak untuk mempercayai kata-kata Linlong. Namun, dia langsung tercengang ketika mendengar ini karena kata-kata Linlong tidak jauh dari kebenaran. Namun, hanya ada tiga orang yang mengetahui hal ini. Yang satu adalah saudara laki-laki keduanya, yang lain adalah dia, dan yang ketiga adalah murid inti keluarga. Dia tidak tahu bagaimana Linlong mengetahui hal ini. Tidak mungkin bagi murid inti untuk membocorkan informasi ini, karena setelah kejadian tersebut, murid inti langsung dihukum. Hingga saat ini, dia bahkan belum melangkah keluar dari klan. Selain itu, dia belum pernah berkomunikasi dengan siapapun di dalam atau di luar klan. Bagaimana dia bisa membocorkan informasi ini? Tentu saja, mustahil baginya untuk membocorkan informasi ini. Satu-satunya kemungkinan adalah saudara laki-lakinya yang kedua. Namun, mengapa saudara keduanya memberitahukan informasi ini kepada pemuda di depannya? Luohan sangat terkejut hingga kepalanya hampir meledak. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu? Luohan, yang sedikit bingung, tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot dengan marah. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku baru mengetahuinya setelah mendengarkan kakak keduamu. Hem, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memberitahumu satu hal lagi. Alasan kenapa kamu tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan tangan surah karena kakak keduamu sengaja mengabaikan poin penting. Dengan itu, Linlong menggelengkan kepalanya seolah merasa kasihan pada arhat. Kamu anak kecil, jika kamu terus mengatakan hal yang tidak masuk akal, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Wajah arhat berubah saat dia berteriak dengan marah. Pada akhirnya, dia berkata begitu, tapi mau tak mau dia berpikir bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mungkinkah kakak kedua sengaja menahan diri dan tidak memberitahuku segalanya tentang tangan surah? Itu pasti itu. Kalau tidak, kenapa aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuh tangan surah tidak peduli seberapa banyak aku berlatih? Semakin dia memikirkannya, semakin arhat merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Namun, ada satu hal yang dia tidak dapat pahami. Bagaimana anak muda di depannya ini bisa mengetahui rahasia seperti itu? Katakan padaku, bagaimana kamu mengetahui semua ini? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Wajah luohan sangat suram. Dia tampak seperti akan langsung menamparkan Linlong jika ada perselisihan. Huh, kamu sudah hidup begitu lama. Kenapa kamu tidak bisa memikirkan hal ini bahkan setelah memikirkannya begitu lama? Linlong menggelengkan kepalanya seolah dia merasa kasihan pada luohan. Kemudian, dia melanjutkan, alasan mengapa saya mengetahui hal ini adalah karena saya pergi ke keluarga luohan bersama kakek saya, Lin Kingshan, beberapa hari yang lalu. Kemudian, saya tidak sengaja mendengar kata-kata ini dari saudara ipar perempuan Anda. Pada saat itu, saya juga ditemukan oleh mereka. Tetapi karena kakek saya ada di sana, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Baru sekarang mereka menemukan kesempatan untuk membunuh saya. Sayang sekali Anda benar-benar tertipu oleh mereka. Tapi, kenapa aku tidak tahu tentang kunjunganmu saat itu? Luohan bertanya dengan cemas. Bukankah kamu sedang mengasingkan diri saat itu? Coba pikirkan, mengapa kakak keduamu memberitahumu tentang hal seperti itu? Kata Linlong. Linlong tentu saja tidak tahu apakah luohan sedang mengasingkan diri atau tidak. Dia hanya tahu bahwa karena karakteristik metode budidaya keluarga luoh dan kebiasaan mereka, keluarga luoh harus mengasingkan diri selama beberapa hari setiap bulan. Ini bukan pengasingan sederhana, tapi pengasingan yang benar-benar memisahkan mereka dari dunia sekuler. Mungkinkah itu masalahnya? Wajah luohan semakin gelap saat pemikiran ini muncul di benaknya. Tentu saja ada banyak kekurangan dalam kata-kata Linlong. Namun, luohan sudah dibawa oleh Linlong. Tentu saja, yang paling penting adalah hal-hal yang diketahui Linlong terlalu rahasia. Jika bukan karena ini, Linlong tidak akan mengetahui hal ini sama sekali. Oleh karena itu, meskipun luohan masih meragukan Linlong, jelas dia sekarang mewaspadai saudara keduanya, Luo Xiong. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menggunakan tangan Shuro sesuai dengan apa yang aku katakan dan lihat apakah ada perbedaan. Aku tidak hanya mendengar kata-kata itu terakhir kali, aku juga mendengar beberapa teknik, kata Linlong lagi. Teknik apa? Cepat beritahu aku. Mata luohan langsung berbinar. Arti keabadian, dua ekstrim, jalan kelahiran kembali, aliran esensi dan ki, Linlong segera membacakan ringkasan yang agak panjang. Dengan pengetahuan Linlong, dia secara alami memiliki banyak teknik rahasia dalam pikirannya. Oleh karena itu, sangat mudah baginya untuk menipu luohan. Saat dia dengan sengaja berhenti beberapa kali seolah-olah dia tidak dapat mengingatnya, luohan semakin yakin bahwa hal seperti itu memang ada. Arhat awalnya adalah orang yang tidak sabaran, jadi dia sangat mempercayai perkataan Linlong. Pada saat ini, dia benar-benar melatih tangan Asura sesuai dengan hal-hal penting yang diberikan Linlong kepadanya. Dia ingin melihat apakah itu benar-benar karena kurangnya hal-hal penting yang telah dia pelajari. Linlong hanya bersandar di sisi Su King Ching, sedikit senyuman di wajahnya saat dia melihat ke arah luohan yang sudah duduk di tanah dan berlatih tangan Asura. Sebenarnya, semua yang dia katakan hanyalah untuk menipu luohan. Namun, dia benar-benar mendiskusikan jalur bercerita dengan luohan, tetapi pada saat itu, mereka tampak selaras tetapi sebenarnya berselisih. Ini karena ambisi luohan saat itu sama dengan sekarang. Dia ingin mendominasi kota Cu Barat. Pada akhirnya, ketika luohan ingin menghadapinya, dia langsung mengalahkan luohan. Tidak hanya luoh siong, tetapi seluruh keluarga luoh dikalahkan olehnya. Karena itulah dia bisa memasuki paviliun senjata keluarga luoh dan mempelajari begitu banyak rahasia keluarga luoh. Kalau tidak, luohan tidak akan membiarkan dia memasuki paviliun senjata hanya karena persahabatan mereka. Karena dia tahu banyak hal, sangat mudah baginya untuk menipu luohan. Luohan yang malang tidak mengetahui hal ini. Pada saat ini, dia tenggelam dalam ringkasan tangan Shuro. Namun, tidak lama kemudian, sedikit senyuman muncul di wajahnya. 54. Namun, setelah beberapa tarikan nafas, tawanya tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, wajahnya juga menjadi sangat merah. Wah, detik berikutnya, dia dengan kasar memuntahkan seteguk darah. Kulitnya juga dengan cepat menjadi sangat pucat. Kamu, apa yang kamu berikan padaku? Jika itu bukan inti dari tangan Asura. Apa itu? Dia mencengkeram dadanya saat seluruh tubuhnya bergetar. Karena esensinya tidak benar dan dia dengan paksa mencoba menerobosnya, yang paling penting adalah esensi yang diberikan linlong padanya agak aneh. Awalnya jelas sangat lembut, tapi kemudian tiba-tiba menjadi mengamuk. Karena lengah, dia menderita serangan balik dari teknik budidaya. Tentu saja, apakah aku sebodoh itu? Mengetahui bahwa kamu menculikku, mengapa aku harus memberimu inti sari tangan Asura? Linlong dengan acuh tak acuh tersenyum. Tentu saja, dia tidak memberinya inti dari tangan Asura. Sebaliknya, dia memberinya mantra untuk teknik budidaya yang sangat ganas. Teknik kultifasi itu tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang biasa, jadi tidak aneh jika teknik itu langsung menjadi bumerang baginya. Tentu saja, itu juga karena Linlong memiliki ingatan yang bagus. Jika itu adalah teknik kultifasi normal, dia tidak akan memikirkan metode seperti itu. Kamu sangat kejam. Namun, gerakanmu tidak melukaiku sampai pada titik di mana aku tidak dapat menggunakan energi mendalam di tubuhku. Saat dia berbicara, Arhat menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Akhirnya, dia menstabilkan kondisi buruk sebelumnya. Lalu, dia mencibir. Nak, setelah aku memulihkan energi mendalam di tubuhku, aku akan memberimu pelajaran. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari menipuku. Tanpa diduga, saat dia hendak berdiri, Linlong, yang berada di seberangnya, sebenarnya juga berdiri. Tidak hanya itu, Linlong bahkan mengedarkan energinya yang dalam-dalam beberapa saat untuk mematahkan urat sapi yang diikatkan di tangannya. Bagaimana ini mungkin? Arhat melebarkan matanya dan berkata dengan wajah kaget. Kita harus tahu bahwa pembatasannya sangat mendominasi. Bahkan seorang Marsial Lord mungkin tidak bisa membatalkannya. Dia tidak menyangka Linlong akan membatalkannya bahkan tanpa mengedipkan mata. Tentu saja, jika bukan karena sirkulasi aura di tubuhnya tidak lancar, dia pasti bisa menaklukkan Linlong ketika urat sapinya patah. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa menyaksikan Linlong melarikan diri begitu saja. Melarikan diri tidaklah banyak, tapi bagaimana jika ekspresi Arhat berubah saat dia memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat menyesuaikan aura di tubuhnya, tapi dia tidak menyangka Linlong tiba-tiba melancarkan serangan. Begitu saja, sembilan aliran kekuatan Ki melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, bagaimana mungkin Arhat masih peduli untuk mengatur pernapasannya, dia dengan cepat menggunakan keterampilan bela dirinya untuk melawan. Dari sudut pandangnya, dengan kekuatannya sebagai seorang raja bela diri, meskipun dia terluka dan aura dalam tubuhnya sangat kacau, merawat Linlong masih merupakan hal yang mudah. Namun yang mengejutkan, serangannya hanya mampu membuat Linlong seri. Ketika semua energi yang sangat besar menghilang dari tabrakan, Linlong masih berdiri di tempat yang sama, sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Arhat berseru sekali lagi. Linlong benar-benar mengabaikannya. Sebaliknya, ia melancarkan serangan lain. Kali ini, tangan naga melingkar itu seperti sembilan naga terbang tampak ganas yang melingkari lawannya. Bang, bang, bang. Ledakan dahsyat lainnya terdengar, dan akibat benturan tersebut, bebatuan di sekitar gua retak dan jatuh. Kamu sama sekali bukan hanya seorang prajurit bela diri. Pada saat itu, ekspresi Arhat berubah drastis dan dia akhirnya melihat sesuatu. Karena luka dalam dan aura kacaunya, kekuatannya saat ini hanyalah seorang master bela diri. Awalnya, akan sangat mudah untuk merawat Linlong, yang merupakan seorang prajurit bela diri. Namun, jika Linlong adalah seorang master bela diri, segalanya akan sulit. Mungkinkah orang ini menekan kekuatannya? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Arhat. Namun, Linlong tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Sebaliknya, dia menyerang dengan keterampilan bela diri lainnya. Itu masih tangan naga melingkar. Dengan kemampuan Linlong saat ini, kekuatan tangan naga melingkar secara alami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alasan mengapa kekuatan Linlong tiba-tiba meningkat pesat adalah karena dia mengaktifkan teknik rahasia di tubuhnya. Karena itulah dia tidak terkalahkan. Jika tidak, meskipun lawannya terluka parah, dia mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada lawannya. Tentu saja, ide Linlong sebelumnya adalah mencari kesempatan untuk mengaktifkan teknik rahasia ketika lawannya tidak memperhatikan dan melancarkan serangan mendadak. Namun, dia tidak menyangka lawannya akan tertipu untuk mempraktikan hal-hal penting yang dia berikan padanya di sini. Dalam keadaan seperti itu, tidak sopan jika dia menolak, jadi dia menikmati saja hasilnya. Di bawah peningkatan teknik rahasia, Linlong tampak sangat kejam. Dia menyerang arhat berulang kali. Di sisi lain, arhat terluka parah dan auranya sangat kacau. Setiap kali dia memblokir serangan Linlong, dia akan sedikit melemah dan luka internalnya akan semakin parah. Dalam situasi ini, ketika Linlong menyerang untuk kesepuluh kalinya, arhat tidak dapat lagi melawan. Pada saat yang sama ketika suara kekalahan terdengar, tiga dari sembilan ki yang kuat menghantam dada arhat. Ah, dengan suara, arhat memuntahkan seteguk darah lagi dan langsung pingsan. Saat bubuk batu di dalam gua berdesir dan menjadi tenang, semua yang ada di dalam gua terpantul di mata Linlong. Linlong tidak segera naik untuk memeriksa luka-luka arhat karena dia tahu bahwa meskipun arhat itu belum mati, dia mungkin sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan anak berusia lima tahun pun bisa membunuhnya. Kemudian, Linlong menyalakan kembali obor yang telah lama padam. Linlong, itu kamu. Pada saat ini, suara Su King Ching yang sangat terkejut terdengar dari belakang. Dia pasti sudah bangun sejak lama, tetapi karena obor di dalamnya telah padam, dia tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Linlong. Ini aku. Linlong tersenyum, lalu berjalan ke depan, mengeluarkan belati dari tubuhnya, dan langsung memotong urat sapi yang mengikat anggota tubuh Su King Ching. Terima kasih banyak. Wajah Su King Ching sedikit merah. Sejujurnya, beberapa waktu lalu, dia baru saja bersumpah untuk mengalahkannya dan membuatnya memutuskan pertunangan. Siapa yang mengira bahwa dia akan mengambil risiko bahaya besar untuk menyelamatkannya ketika dia dalam kesulitan. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang nakal seperti dia pun merasa sedikit malu. Tidak perlu. Bagaimanapun juga, kamu adalah pelayanku. Bagaimana aku bisa melihatmu dalam kesulitan? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut kotormu, kata Su King Ching penuh kebencian. Jika bukan karena dia menyelamatkannya, dia pasti akan bergegas dan melawan Linlong. Namun, pada saat ini, dia ingat bahwa batasan yang diberikan padanya oleh pria bertopeng belum dihapus. 55. Dia jatuh ke tanah, mengejang, dan mulutnya berbusa. Linlong seperti penderita epilepsi, tetapi kesadarannya sangat jernih. Namun, dia tidak bisa menghentikan apa yang terjadi pada dirinya. Dia bisa merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan datang dari seluruh saraf di tubuhnya. Rasa sakitnya puluhan kali lebih hebat dibandingkan saat dia harus mengukir skill rahasianya terakhir kali. F-Cerk, efek sampingnya datang begitu cepat. Linlong mengutup dalam hatinya. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak dia duga. Namun, dia merasa lega setelah memikirkannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan keterampilan rahasia di bawah level Master Bela Diri. Linlong, Linlong, ada apa? Su King King ketakutan dan bingung saat melihat penampilan Linlong. Namun, Linlong tidak bisa menjawabnya sama sekali. Linlong tidak tahu berapa lama efek sampingnya berlangsung, tapi rasa sakit yang hebat menyebabkan dia pingsan dengan sangat cepat. Setelah dia pingsan, perilaku Linlong tidak terlalu berlebihan dan tragis, tapi dia masih terlihat sangat menakutkan. Matanya berputar ke belakang, dan tubuhnya terus gemetar. Dia tampak seperti dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Linlong, kakakmu tidak boleh mati. Su King King berteriak di telinga Linlong dan mengguncang tubuhnya, tapi Linlong tetap tidak menjawab. Tidak, aku harus melakukan sesuatu untuknya. Bagaimanapun, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Saya tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Saya harus memikirkan cara. Banyak pikiran terlintas di benak Su King King setelah dia tenang. Dia tidak lagi bingung seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memeriksa kondisi Linlong. Namun, dengan pengetahuannya saat ini, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang terjadi pada Linlong. Wajahnya sepertinya tidak mengalami luka apapun. Apakah dia terluka dan kehilangan banyak darah? Su King King, yang merasa bahwa ini adalah sebuah kemungkinan, tidak peduli dengan perbedaan antara pria dan wanita, dia juga tidak peduli bahwa dia sangat membenci Linlong sebelumnya. Dia mengambil keputusan dan merobek pakaian dan celana Linlong. Dia bahkan tidak melepaskan celana terdalamnya. Wajah kecilnya memerah ketika dia melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke kemungkinan luka. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Jika tidak ada luka dan tidak ada darah yang keluar, lalu mengapa wajahnya begitu pucat? Nyonya muda kedua Su memutar otaknya. Saat ini, ia bahkan menyesal tidak belajar lebih banyak dari para dokter di keluarganya. Untungnya, dia segera memikirkan sebuah kemungkinan. Linlong mungkin diracuni. Linlong pasti diracuni oleh pria bertopeng itu. Oleh karena itu, Nyonya muda kedua Su tidak peduli dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia menggeledah tubuhnya. Dia menemukan botol kecil berisi pil di dalamnya. Namun, itu tidak terlihat seperti pil penawar racun tetapi sesuatu seperti pil kimistik. Haruskah, haruskah dia membiarkan Linlong mengambilnya? Su King Ching berada dalam dilema. Namun, ketika dia melihat wajah Linlong memucat dan suhu tubuhnya menurun, Su King Ching tidak peduli lagi. Jika itu adalah pil detoksifikasi, itu pasti akan berguna bagi Linlong. Bahkan jika itu seperti pil kimendalam, meminumnya sekarang seharusnya tidak menimbulkan efek samping apapun. Su King Ching mengertakan gigi, mengeraskan hatinya, dan membuka paksa mulut Linlong sebelum memasukkan pil ke dalamnya. Kata-kata Linlong, dan pil itu meluncur ke tenggorokannya. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Su King Ching hanya bisa berdoa di sampingnya. Wajah Su King Ching berseri-seri. Dia merasa tubuh Linlong sedang memanas. Tidak, ini bukan sekadar pemanasan. Suasananya memanas, terutama keningnya. Rasanya sepanas sesuatu. Apakah Linlong demam? Tidak baik demam dalam keadaan seperti itu. Itu mungkin memungkinkan racun masuk ke tubuhnya. Jantung Su King berdebar kencang. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menaruh kain basah di dahil Linlong. Di mana dia bisa menemukan air di gunung tandus ini. Su King Ching menghela napas lega. Dia menemukan sebotol kecil air di tubuh pria bertopeng yang sudah meninggal. Namun, tidak ada kain. Haruskah dia menggunakan pakaian pria bertopeng itu? Su King Ching dengan cepat menolak gagasan ini. Pakaian pria bertopeng itu sudah berlumuran darah. Bagaimana dia bisa menggunakannya pada Linlong? Haruskah dia menggunakan pakaian Linlong? Itu tidak akan berhasil. Dia sudah masuk angin. Jika dia mengambil lapisan tipis pakaian itu, bukankah dia akan membunuhnya? Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan sepertinya adalah miliknya sendiri. Setelah memikirkannya, Su King Ching melepas pakaiannya dengan wajah merah. Dia membasahi air dan menaruhnya di dahil Linlong. Lagi pula, dia masih memiliki celana dalam yang bisa menutupi wajahnya. Selain Linlong, tidak ada orang lain di sini. Apalagi Linlong sempat pingsan. Dengan pemikiran ini, dia merasa jauh lebih rileks. Saat itulah obor akhirnya padam karena kehabisan minyak. Su King Ching tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membiarkannya seperti ini. Jika dia tidak bisa melihatnya, biarlah. Selama dia bisa menyentuhnya, tidak apa-apa. Su King Ching tidak tahu bahwa Linlong sudah bangun. Alasan dia terbangun adalah karena ada zat energi yang sangat panas di tubuhnya. Linlong tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti sesuatu yang diberikan secara acak oleh Nona Su Kedua untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, hal ini tidak menyelamatkan nyawanya. Ini jelas-jelas membunuhnya. Linlong sangat tertekan. Ini adalah efek samping dari meningkatkan potensi tubuhnya secara paksa dengan teknik rahasia. Menambahkan zat energi pada saat ini hanyalah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Itu sama sekali tidak memberikan istirahat pada tubuhnya. Jika energinya terlalu kuat, kerusakan pada tubuhnya bahkan akan berlipat ganda. Jika kerusakannya sampai batas tertentu, bahkan akan merusak meridian di tubuhnya. Jika kerusakannya terus meningkat, Linlong tidak berani terus memikirkannya. Selain itu, tidak lagi menjadi pertanyaan apakah itu mungkin, karena Linlong jelas merasakan kerusakannya sekarang. Linlong, yang sudah tenang, mengejang lagi. Kali ini, jelas lebih ganas dari sebelumnya. Mulutnya berbusa, dan tubuhnya mengejang lebih hebat dari sebelumnya. Situasi ini membuat Su King Ching bingung. Memberi obat pada Linlong sudah merupakan hal terbaik yang bisa dia lakukan. Jika masih tidak berhasil, maka dia benar-benar kehabisan akal. Linlong, kamu tidak boleh mati. Kamu harus. Kamu harus bertahan. Su King Ching berbisik pada Linlong. Jika bukan karena suaranya yang sedikit merintih, Linlong akan mengutuknya sampai mati di dalam hatinya. Dengan sangat cepat, Linlong pingsan karena kesakitan lagi. Sebelum pingsan, tiba-tiba dia merasakan gumpalan energi di tubuhnya menjadi sangat dingin. Memikirkan sesuatu, Linlong mau tidak mau mengutuk dalam hatinya karena dia mengingat sesuatu. Itu adalah pelet obat yang hanya bisa dikonsumsi oleh Marsial Lord, pelet api dan es. Hanya pelet api dan es yang tiba-tiba merasakan panas dan dingin secara tiba-tiba. Energi dari pelet obat yang hanya bisa dikonsumsi oleh Marsial Lord sangatlah kejam. Itu berkali-kali lebih kuat dari pelet energi mendalam biasa. Awalnya, pelet energi mendalam biasa sudah cukup untuk membuatnya menderita. Saat ini, pelet obat seperti itu tidak diragukan lagi setara dengan melemparkan bom mesiu yang sangat kuat ke dalam tubuhnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. 56. Su King Ching dengan cepat merasakan bahwa Linlong berbeda. Beberapa saat yang lalu, tubuh Linlong terasa panas seperti api, namun di saat berikutnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Linlong, ada apa denganmu? Mata Su King Ching berkilat karena kekhawatiran yang tak ada habisnya. Melihat tubuh Linlong yang gemetar, Su King Ching mengertakan gigi dan dengan tegas berbaring di samping Linlong, memeluknya rat-rat. Saat ini, dia telah melupakan perbedaan antara pria dan wanita, dan bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Satu-satunya pemikirannya adalah, apapun yang terjadi, dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Linlong. Bahkan jika dia harus membalasnya dengan tubuhnya. Pah-pah, Su King Ching tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba terbakar. Tubuhnya yang lembut, tanpa tulang, dan harum memeluk Linlong dengan rat. Karena Su King Ching telah melepas pakaian luarnya, hanya menyisakan pakaian dalamnya, dapat dikatakan bahwa Su King Ching dan Linlong hampir telanjang bulat. Namun, Linlong yang tidak sadarkan diri tidak memiliki kekayaan untuk menikmati semua ini. Ya, meskipun dia sudah bangun, dia mungkin tidak akan keberatan untuk memperhatikan hal-hal ini, karena dia sudah diambang pingsan karena rasa sakit. Dingin. Su King Ching, yang memeluk Linlong rat-rat untuk memberinya sedikit kehangatan, segera mendapatkan pengalaman mendalam ini. Dia sudah sangat kedinginan, apalagi Linlong. Saat dia merasakan Linlong dalam pelukannya, pikiran ini tanpa sadar muncul di benak Su King Ching. Seiring berjalannya waktu, hawa dingin membuat Su King Ching menggigil tak terkendali. Dia secara naluria ingin meninggalkan Linlong, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Linlong menderita karena dia, dia segera mengertakkan gigi dan bertahan. Dia takut jika dia meninggalkan Linlong, Linlong bahkan tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup tanpa kehangatannya. Tentu saja, dalam keadaan normal, Su King Ching secara alami akan mampu menahan rasa dingin seperti ini, tetapi karena batasan pada tubuhnya belum dihilangkan, dia tidak berbeda dari orang biasa, jadi dia secara alami tidak dapat menahan rasa dingin seperti ini. Dingin, 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 dingin. Dalam cuaca dingin seperti ini, Su King Ching sangat kedinginan hingga dia menggigil. Perpaduan rasa lelah dan hawa dingin justru membuatnya tanpa sadar jatuh kesurupan. Hanya ketika energi berapi-api di tubuh Linlong sekali lagi berada di atas angin, Su King Ching terbangun dari kesurupan ini. Ketika dia merasakan tubuh Linlong memanas lagi, dia buru-buru menutupi mantel basah Linlong dengan air. Tidak, aku tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Saya harus keluar dan mencari bantuan. Tindakan Linlong yang berulang-ulang menyebabkan Su King Ching memikirkan hal ini. Namun ketika dia keluar dari gua, dia tertegun karena tidak tahu di mana dia berada. Dia takut dia tidak hanya tidak dapat menemukan bantuan, tetapi Linlong juga akan mati karena kepergiannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Su King Ching kembali ke gua. Pada saat ini, Linlong sadar kembali. Rasa sakit yang luar biasa akibat pengaruh dingin dan panas yang hebat justru membangunkannya dari keadaan tidak sadarkan diri. Meski sudah bangun, Linlong merasa semakin tertekan karena menyadari kondisi tubuhnya saat ini bahkan lebih buruk dibandingkan sebelum ia pingsan. Jika ini terus berlanjut, hanya ada satu hasil, dia akan mati di sini. Linlong menguatkan hatinya dan dengan paksa mengedarkan metode budidaya catatan dan tian. Secara umum, mengedarkan metode kultivasi secara paksa dalam keadaan seperti itu hanya akan menyperburuk keadaan. Bagaimanapun, tubuhnya sudah diambang kehancuran. Jika dia dengan paksa menyerap energi dari pil es dan api, kemungkinan besar hal itu akan menambah bahan bakar ke dalam api. Namun, ini adalah satu-satunya cara, jadi Linlong hanya bisa gigit jari dan mencoba. Retak, nyeri, dan kulit sekujur tubuhnya serasa robek sewaktu-waktu. Rasa sakit itu menyebabkan usaha pertama Linlong gagal. Namun, dia tidak menyerah pada kegagalan. Jika percobaan pertama tidak berhasil, dia mencoba lagi dan lagi. Setelah waktu yang tidak diketahui dan upaya yang tak terhitung jumlahnya, metode budidaya rekaman dan tian akhirnya mulai beredar di tubuh Linlong. Segera, Linlong sangat gembira karena dia menyadari bahwa seiring dengan beredarnya metode kultivasi, rasa sakit di tubuhnya perlahan mulai melemah. Meski pelemahannya sangat kecil, selama dia punya cukup waktu, dia pasti mampu mengatasi krisis saat ini sepenuhnya. Dia tidak menyangka bahwa upaya putus asa ini akan memberinya imbalan yang tidak terduga. Jika dia bisa berbicara, Linlong pasti akan tertawa terbahak-bahak. Linlong tahu bahwa selain kemauannya yang kuat, hal yang paling penting adalah dia memiliki metode kultivasi yang tiada taraf seperti dan tian rekod. Jika dia menggunakan metode kultivasi biasa, dia tidak hanya tidak akan mampu mencapai hal ini, tetapi dia bahkan mungkin menderita serangan balik energi. Selama proses ini, keadaan tubuh Linlong masih bergantian antara panas dan dingin. Oleh karena itu, Su Qingqing, yang mengkhawatirkan Linlong, secara alami terus menjaganya. Perubahan pada tubuh Linlong sangat kecil, jadi Su Qingqing tidak dapat segera menyadari bahwa Linlong menjadi lebih baik. Ketika dia tertidur lelap karena kelelahan, dia masih tidak menyadari perubahan pada tubuh Linlong. Meskipun upaya putus asa ini secara tak terduga memungkinkan dia untuk menyerap energi yang sangat besar dari pil es dan api, rasa lelah di tubuhnya masih tidak memungkinkan Linlong untuk segera berdiri dengan penuh semangat. Dia juga tertidur lelap karena kelelahan. Namun, dibandingkan sebelumnya, tubuhnya sekarang penuh vitalitas, dan entah berapa kali lebih kuat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Linlong akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya. Rasa sakit di tubuhnya telah hilang, dan sebagai gantinya adalah tubuh yang penuh vitalitas. Dia telah pulih sepenuhnya. Linlong mau tidak mau menjadi liar karena gembira. Segera setelah itu, apa yang membuatnya semakin gembira adalah dia menemukan bahwa dia telah menembus ranah prajurit bela diri tingkat 8. Dia tidak hanya berhasil menerobos, dia bahkan mencapai tahap pertengahan dari prajurit bela diri tingkat 9. Tentu saja, itu karena dia menyerap energi dari pil es dan api. Kalau tidak, paling-paling, dia hanya akan memulihkan vitalitasnya. Hahaha, pil es dan api memang layak menjadi pil obat yang hanya bisa digunakan oleh para martial lord. Pil ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatanku begitu banyak dalam sekejap, Linlong tidak bisa menahan tawa liarnya. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Siapa sangka bukan hanya dia yang terjerumus ke dalam situasi tanpa harapan, tidak hanya mendapatkan kembali vitalitasnya, bahkan kekuatannya pun meningkat pesat. Eh, tunggu. Saat Linlong ingin berdiri, dia menemukan bahwa dia sepertinya dipeluk erat oleh seseorang. Menundukkan kepalanya untuk melihat, wajah yang sangat cantik muncul di garis pandangnya. Selain itu, tubuhnya yang indah membuat hatinya terbakar. N, juga, pahanya sepertinya menempel erat pada alat vitalnya. Tunggu, dia sepertinya hanya mengenakan pakaian dalam. Bagaimanapun, Linlong adalah seorang pemuda berdarah panas. Selain itu, kekuatannya meningkat pesat. Dalam sekejap, bagian vital tertentu benar-benar kehilangan kendali, dan sebuah pilar mengjulang ke langit. Tepat pada saat itu, Linlong langsung teringat apa yang terjadi sebelumnya. Dia merasa wanita di depannya adalah putri kedua dari keluarga Su, Su Qingqing. Ini, apa yang terjadi? 57. Su Qingqing yang sangat penasaran benar-benar mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, Linlong, yang telah pulih sepenuhnya dan bisa dikatakan bisa lepas dari kesulitan ini, tercengang. Kemudian, dia jatuh ke dalam perangkapnya. Kemudian, bermandikan api, dia berbalik ke samping dan menekan Su Qingqing di bawahnya. Linlong bukanlah seorang pemula dalam aspek ini. Di kehidupan sebelumnya, entah berapa banyak wanita yang dimilikinya. Bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak digoda seperti ini? Su Qingqing tidak menyangka Linlong, yang awalnya sangat lemah dan sepertinya dia akan mati kapan saja, menjadi begitu kuat. Dia tercengang. Tentu saja, dia juga terpana oleh aura maskulin yang sangat kuat yang dipancarkan Linlong. Meskipun Su Qingqing adalah seorang pemula, dia masih memiliki nalurinya sendiri dalam aspek ini. Tuan Muda Linlong, Tuan Muda Linlong. King King, King King. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tangisan dari luar gua. Linlong yang semula ingin menyerang akar masalahnya, segera berhenti. Meski dia sangat ingin melanjutkan, ini jelas bukan saat yang tepat. Saat ini, Su Qingqing juga merasakan sesuatu. Jadi, dia berjuang sekuat tenaga di bawah Linlong, mencoba melepaskan diri dari kendalinya. Namun, Linlong tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir Su Qingqing dengan lembut. Su Qing terkejut. Harus diketahui bahwa sejak muda, belum pernah ada yang menciumnya seperti ini. Su Qingqing, kamu tampil sangat baik tadi malam. Jadi, ini adalah hadiahmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah wanitaku. Hahaha. Linlong tertawa keras dan berdiri. Saat ini, otak Su Qingqing sedang kacau. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Tuan muda Linlong masih hidup. Tuan muda Linlong ada di dalam. Cepat, cepat masuk. Saat ini, teriakan kegembiraan datang dari luar gua. Kemudian, terdengar suara seseorang yang bergegas masuk ke dalam gua. Meletakkannya di. Saat ini, Linlong melepas pakaiannya dan menyerahkannya padanya. Su Qingqing tanpa sadar mengambil pakaian Linlong dan memakainya. Pakaian Linlong tentu saja terlalu besar untuknya. Linlong hanya ingin tertawa saat melihatnya. Su Qingqing baru saja mengenakan pakaiannya ketika cahaya yang agak menyilaukan bersinar di depannya. Lalu, tiga orang muncul di hadapan mereka. Tuan muda Linlong, Nona Su kedua. Seseorang berteriak kaget. Bagus sekali, Tuan muda, Anda masih hidup. Pada saat ini, seorang gadis muda yang merinti bergegas mendekat dan memeluk Linlong rat-rat, seolah takut dia akan tiba-tiba menghilang. Xiao Dai, lihat dirimu. Mengapa kamu menangis? Bukankah Tuan mudamu baik-baik saja? Hati Linlong dipenuhi kehangatan saat dia melihat Xiao Dai, yang sudah menangis tak terkendali. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya. Xiao Dai tidak terlalu peduli. Dia dengan senang hati memeluk Linlong dan menangis. Qingqing, pada saat ini, seorang gadis muda lainnya keluar dari belakang. Melihat Su Qingqing berdiri di depannya, dia merasa bersemangat. Wanita muda ini tentu saja adalah kakak perempuan Su Qingqing, Su Ran Ran. Kakak, ketika Su Qingqing melihat bahwa itu adalah kakak perempuannya, semua keluhan yang dia derita sebelumnya muncul di hatinya. Dia buru-buru bergegas dan memeluk kakak perempuannya dengan erat. Tunggu, kamu terlihat seperti ini. Apa yang Linlong lakukan padamu? Su Ran Ran tiba-tiba bertanya. Dia tidak bisa disalahkan karena berpikiran seperti itu. Su Qingqing mengenakan pakaian Linlong dan rambutnya acak-acakan. Yang terpenting, Linlong telanjang. Su Qingqing langsung merasa canggung. Dia berkata dengan suara kecil, kakak, dia, dia tidak melakukan apapun padaku. Dan kamu bilang dia tidak melakukan apapun padamu. Lihatlah dirimu sendiri, kata Su Ran Ran hati-hati. Meskipun Su Qingqing dan Linlong bertunangan, mereka belum menikah. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, kata Linlong di sampingnya. Su Ran Ran mau tidak mau memandangnya dengan curiga. Tampaknya agak sulit baginya untuk mempercayai kata-kata Linlong. Tuan muda Linlong, di mana arhatnya? Zhang Zi bertanya. Zhang Zi tidak tertarik dengan masalah itu. Satu-satunya hal yang membuat dia penasaran adalah bagaimana Linlong melarikan diri dari arhat. Bukan saja dia tidak terluka, dia bahkan menyelamatkan Su Qingqing. Kita harus tahu bahwa arhat mengalahkan Zhang Zi, yang juga seorang raja bela diri. Bahkan jika arhat terluka, Linlong masih tidak memiliki peluang untuk menang melawan arhat. Di sana, Linlong menunjuk ke arah arhat di sudut, yang ditutupi oleh banyak pecahan batu. Karena itu, Zhang Zi dan yang lainnya tidak segera menemukan arhat tersebut meskipun ada bau darah di dalam gua. Melihat arhat di sudut, Zhang Zi tanpa sadar mundur beberapa langkah. Menyadari sesuatu, dia tidak bisa menahan senyum canggung, lalu berkata, Tuan muda Linlong, dia sudah mati. Anda mengalahkannya. Dia seorang arhat. Linlong, kamu benar-benar mengalahkan seorang arhat. Su Qing berteriak kaget. Karena wajah arhat ditutupi, dia tidak tahu bahwa orang yang menculiknya adalah seorang arhat. Pada saat yang sama dia tahu itu adalah arhat, dia juga terkejut karena Linlong mengalahkannya. Karena cahaya di dalam gua redup dan dia pingsan pada saat genting, dia mengira lawannya hanyalah seorang kultifator dengan kekuatan yang mirip dengan Linlong. Dia kebetulan terluka tadi, jadi saat aku menyergapnya, dia jatuh ke dalam perangkapku, kata Linlong sambil tersenyum. Linlong tentu saja tidak akan mengatakan apapun tentang teknik rahasianya, jadi dia mengatakan itu. Meskipun mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dikatakan Linlong, melihat Linlong tidak berencana untuk banyak bicara, Zhang Zhe dan yang lainnya tentu saja tidak melanjutkan bertanya. Baiklah, tuan muda, ayo keluar. Patriark dan yang lainnya masih mencari di luar, kata Zhang Zhe saat ini. Oke, Linlong mengangguk. Setelah pergi, Zhang Zhe mengirimkan sinyal, dan kemudian sekelompok besar orang berkumpul. Ada lusinan orang dari keluarga Lin, dan banyak juga orang dari keluarga Su. Anehnya, kedua belah pihak dipimpin oleh Patriark. Ketika Patriark keluarga Su, Su Tianhua, melihat Su Qingqing, dia menghela nafas lega. Lalu, dia dengan tegas memarahi Su Qingqing. Seolah-olah dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, Su Qingqing tidak membalas ayahnya untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia tampak seperti dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun, tidak diketahui apakah omelan Su Tianhua terlalu berat, atau dia tidak tahan dimarahi dalam situasi seperti ini, tetapi segera, dia terlihat sangat bersalah. Bahkan ada air mata di matanya, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Baru kemudian Linlong menyadari bahwa Su Qingqing telah menyelinap keluar dari keluarga Su. Ayah mertua, ini semua salahku. Arhat datang mencariku. Hanya kebetulan saja aku bertemu dengan Qingqing, kata Linlong. Melihat Linlong membelanya, Su Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah, Tianhua, jangan salahkan Qingqing lagi, kata Lin Qingxian kali ini. Saat itulah Su Tianhua membuang wajah tegasnya dan tersenyum. Paman Qingxian, kamu tidak tahu bahwa anak-anak ini harus diberi pelajaran. 58. Lama, kenapa Zohan menyerangmu? Lin Qingxian memandang Linlong dan bertanya. Saya pikir itu karena keluarga Luo tidak ingin saya bangkit, jadi mereka mengambil risiko menyerang saya untuk melindungi peringkat mereka di turnamen, jawab Linlong. Adapun hadiah untuk tempat pertama, Linlong tentu saja tidak akan mengatakannya. Itu sedikit tidak masuk akal. Apakah peringkat itu penting? Lin Qingxian mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, keluarga Luo telah berada di puncak selama bertahun-tahun. Wajar jika mereka merasa tidak nyaman ketika seseorang tiba-tiba merebut posisi mereka. Ditambah lagi, Luo Xiong sangat ambisius, jadi situasi ini masuk akal, kata Su Tianhua. Kita perlu mengumpulkan semua klan di kota untuk masalah ini dan membiarkan mereka menghakimi dan membuat keluarga Luo menegakkan keadilan. Kalau tidak, jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, bagaimana kita bisa menghadapinya? Lin Qingxian berkata dengan sungguh-sungguh. Paman Qingxian benar, jika kita tidak mengendalikan masalah ini, itu hanya akan merugikan keluarga di kota Cuxi. Su Tianhua menganggup dan kemudian berkata, sayang sekali semua pembunuhnya sudah mati. Orang mati tidak akan menceritakan kisahnya. Kalau tidak, keluarga Luo akan diusir dari kota Cuxi. Itu benar. Namun, menurutku Luo Xiong tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Bagaimanapun, orang yang meninggal kali ini adalah elit klan Luo. Kekuatan klan Luo telah berkurang setengahnya. Ini merupakan pukulan berat bagi mereka. Lin Qingxian melanjutkan. Hanya Paman Qingxian yang bisa menghubungi semua keluarga. Bagaimanapun, dia lebih dihormati daripada saya, kata Su Tianhua. Tidak sama sekali, Tianhua, kamu harus ikut denganku untuk ini, kata Lin Qingxian sambil tersenyum. Karena Paman Qingxian memintanya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, kata Su Tianhua. Segera, keduanya memutuskan waktu tertentu dan meninggalkan puncak gunung bersama klan masing-masing. Dalam perjalanan pulang, kepala pelayan Sue Yili mau tidak mau berkata kepada Su Tianhua, Guru, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Katakan saja, Penatua Sue, kata Su Tianhua. Menurutku Lin Long adalah anak yang baik. Mengapa kita tidak menjodohkan ran-ran dengannya? Sesaat kemudian, Sue Yili mengatakan ini. Menurut Sue Yili, Lin Long lebih dari biasanya. Dia bisa dikatakan sebagai naga di antara manusia. Belum lagi hal lain, fakta bahwa dia membunuh Arhat sendirian hari ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Meskipun Lin Long telah mengatakan bahwa dia beruntung setelah keluar, bagaimana mungkin Sue Yili tidak menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Yang terpenting perbedaan kekuatan antara Lin Long dan Arhat terlalu besar. Dengan celah sebesar itu, menurutmu serangan diam-diam bisa mengatasinya. Sue Yili merasa bahkan Su Tianhua pun tidak akan mampu melakukan ini. Karena dia bisa melihat ini, dia yakin Su Tianhua juga bisa. Siapa yang tahu ketika Su Tianhua mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan sedih, Sue Tua, mengapa kamu sama bodohnya dengan beberapa orang? Bagaimana saya bisa, Su Tianhua, menikahkan kedua putri saya dengan Lin Long? Tuan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Menurut pendapat saya, dengan kemampuan Lin Long saat ini, pencapaiannya di masa depan benar-benar di atas pencapaian penguasa kota-kota angin hitam. Karena dia merasa Lin Long baik, Sue Yili tentu saja berusaha keras untuk berbicara baik tentang Lin Long. Untuk sesaat, Su Tianhua tidak tahu bagaimana menyangkal Sue Yili. Dia hanya bisa berkata dengan wajah gelap, Sue Tua, tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Ran Ran punya tempat dikunjungi. Su Tianhua selalu menyimpan dendam terhadap Lin Long, jadi meskipun momentum Lin Long melonjak, dia tidak ingin menikahkan Su Ran Ran dengannya. Apalagi dia sudah memiliki Su Qingqing. Mendengar kata-kata Su Tianhua, Sue Yili tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa dengan patuh berdiri di samping dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Di belakang mereka, Su Ran Ran bertanya pada Su Qingqing dengan suara rendah dan serius, Qingqing, katakan yang sebenarnya. Apakah Lin Long melakukan sesuatu padamu? Pada saat ini, Su Ran Ran tampak seolah-olah dia akan segera pergi dan melawan Lin Long sampai mati jika Lin Long benar-benar melakukan sesuatu pada Su Qingqing. Kak, sebenarnya tidak ada apa-apa lagi. Su Qingqing berkata dengan cepat. Pada saat ini, ada rasa malu yang jarang terlihat di wajahnya. Benar-benar, Su Ran Ran sedikit curiga. Dia dapat dengan jelas merasakan ada yang tidak beres dengan Su Qingqing, tetapi gadis ini bersikeras untuk menyangkalnya. Tentu saja, pada saat ini, Su Qingqing tampak bertingkah seperti biasanya. Itu bagus. Melihat Su Qingqing begitu bertekad, Su Ran Ran tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Di sisi lain, Lin Long mengikuti kakeknya, Lin Qing Shan. Meskipun masalah berbahaya seperti itu telah terjadi hari ini, Lin Qing Shan saat ini berseri-seri dengan gembira. Ini karena, dalam situasi di mana terdapat perbedaan kekuatan yang besar, cucunya sebenarnya telah membunuh Zhou Han yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan seumur hidup. Dapat dikatakan bahwa semakin dia memandang Lin Long, dia semakin puas. Tentu saja, dia masih sedikit tidak puas dengan Lin Long, dan itu karena Lin Long terlalu sombong dan tidak bersikap rendah hati. Namun, ini adalah kepribadian seseorang. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk mengubahnya, Lin Qing Shan tidak sengaja melakukannya. Dia puas dengan Lin Long, tapi rasa penasaran di hatinya masih terus bergejolak. Namun, setelah beberapa pertanyaan tidak langsung, Lin Long masih mengatakan hal yang sama, jadi Lin Qing Shan menyerah begitu saja. Lama, apakah kamu percaya diri dengan kompetisi kali ini? Lin Qing Shan bertanya setelah itu. Saat ini, kompetisi seni bela diri di kota Cuxi akan segera dimulai, jadi semua keluarga besar di kota Cuxi fokus pada hal tersebut. Bagaimanapun juga, meraih hasil yang baik dalam kompetisi adalah dambaan setiap keluarga. Tentu saja, fokus Lin Qing Shan juga ada pada hal itu. Tidak hanya tahun ini, tetapi setiap tahun sejak dia menjadi patriark, dia sangat mementingkan kompetisi seni bela diri. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga mereka tidak memiliki bakat luar biasa, kecuali Lin Long yang tiba-tiba muncul tahun ini. Karena itulah Lin Qing Shan menaruh harapan besar pada Lin Long. Untuk mengatakan sesuatu yang tidak sopan, jika tidak ada kecelakaan dalam kompetisi seni bela diri ini, Longer pasti akan mendapat tempat pertama. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Tidak perlu khawatir dengan hasil seperti itu. Awalnya, ketika dia berada di tahap ke-8 dari prajurit seni bela diri, dia bisa mengalahkan Zhou Mingzi, belum lagi kekuatannya telah meningkat lebih jauh, mencapai tahap tengah dari prajurit seni bela diri tahap ke-9. Dapat dikatakan bahwa dia saat ini dapat sepenuhnya menggantungkan anak laki-laki dan perempuan dari generasi yang sama. Itu bagus, itu bagus. Menerima penegasan seperti itu dari Lin Long, Lin Qingshan segera mengelus jenggotnya dan tertawa. Setelah tertawa, Lin Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh, lama sekali, tetapi kamu harus tahu bahwa selalu ada gunung di balik langit. Kamu tidak boleh terlalu sombong. Kakek, jangan khawatir. Lama-lama tentu saja tahu batasannya sendiri, kata Lin Long. Lin Qingshan secara alami tidak tahu bahwa apa yang disebut pengetahuan diri Lin Long adalah twin meridian super berbakatnya, teknik budidaya terbaik dan Tian Rekot, berbagai pil obat, dan sebagainya. Tentu saja, ketergantungan terbesar Lin Long adalah dia pernah menjadi Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tidak dimiliki orang lain. Karena semua inilah Lin Long menjadi jenius saat ini. 59. Berita tentang Lin Long dan Su Qingqing diculik dan dicoba dibunuh oleh Luo Han dengan cepat menyebar ke seluruh kota Cusi. Warga kota Cusi menjadi gempar. Mereka tidak menyangka keluarga Luo akan melakukan hal seperti itu. Dalam sekejap, semua orang mulai mengutuk keluarga Luo. Beberapa orang yang marah bahkan menyerang toko keluarga Luo di pasar. Sulit untuk menyinggung kemarahan masa, sedemikian rupa sehingga keluarga Luo tidak punya pilihan selain menghapus sementara toko mereka dari pasar. Pemindahan seperti itu merupakan pukulan besar bagi keluarga Luo karena pendapatan pasar adalah mayoritas keluarga besar. Namun warga tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka hanya ingin keluarga Luo mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, kepala keluarga Luo, Luo Xiong, tidak punya pilihan selain keluar Tentu saja, dia menyalahkan Luo Han, mengatakan bahwa Luo Han diam-diam melakukan hal yang membuat marah manusia dan dewa demi mencari keuntungan pribadi. Karena Luo Han dan yang lainnya sudah mati, dalam situasi di mana tidak ada saksi, tentu saja orang-orang tidak dapat melakukan apapun terhadap Luo Xiong. Tentu saja, yang terpenting adalah kekuatan keluarga Luo masih sangat kuat. Mereka tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Kalau tidak, jika itu adalah keluarga kecil, depan pintu rumah mereka pasti sudah terinjak-injak. Selain marah, masyarakat juga kaget. Mereka terkejut dengan kekuatan Lin Long. Bahkan Marsial Lord yang kuat pun tidak bisa membunuhnya. Setelah itu, di hati masyarakat, Lin Long sudah menjadi orang terkuat di generasi muda. Meskipun dia belum pernah bertarung melawan pemuda terkuat sebelumnya, tidak perlu membuktikan hal seperti itu. Di satu sisi adalah warga yang marah, dan di sisi lain adalah pimpinan Lin Qingxian dan Su Tianhua. Di bawah kepemimpinan mereka, para leluhur keluarga besar di kota Cu Si mengadakan pertemuan khusus. Meski konon orang meninggal tidak bisa bersaksi, namun keluarga besar tetap meloloskan kesepakatan. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi, keluarga Luo harus memberikan kompensasi. Jika tidak, keluarga besar akan bekerja sama untuk mengusir keluarga Luo keluar dari kota Cu Si. Kota Cu Si adalah fondasi keluarga Luo. Setelah pergi, bagaimana keluarga Luo bisa dengan mudah menetap di tempat lain? Jadi, dalam situasi seperti itu, meskipun mereka tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat dirugikan, keluarga Luo hanya bisa menderita dalam diam dan menerima perjanjian seperti itu. Setelah semua leluhur dari keluarga besar menandatangani sidik jari mereka, keluarga Luo menyerahkan sebidang tanah dan tambang yang luas sesuai dengan perjanjian. Karena keluarga Lin dan Su adalah korban terbesar dari insiden ini, dua per tiga tanah dan tambang dibagi atas nama keluarga Lin dan Su. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, keluarga Lin, yang sumber keuangannya tidak dianggap lemah, akan dengan cepat mengejar dan melampaui keluarga Luo. Kemudian, mereka akan menjadi keluarga nomor satu di kota Cuxi. Pada hari keluarga Luo menerima perjanjian tersebut, Lin Long muncul di pertemuan dengan Lin Kingshan. Selama pertemuan tersebut, Luo Xiong tidak mengatakan apa-apa selain menyalahkan arhat. Namun pada akhirnya, saat ia menekan sidik jarinya untuk menerima perjanjian tersebut, ia mengucapkan kalimat seperti itu. Lin Long, bolehkah aku menjabat tanganmu dan meminta maaf? Luo Xiong tersenyum. Meskipun dia tidak menunjukkan sedikitpun agresi, Lin Kingshan segera menolak gagasan itu. Tidak. Kebencian bisa dikatakan telah terbentuk di antara kedua keluarga tersebut. Bagaimana Lin Kingshan bisa membiarkan Luo Xiong dengan mudah mendekati Lin Long? Jika dia membunuh Lin Long dengan satu tamparan, itu akan memotong harapan keluarga Lin untuk bangkit. Dengan siapa dia akan mencari alasan? Jika dia tidak membunuhnya dengan satu tamparan, dia masih bisa secara diam-diam memberikan batasan. Kekuatan pembatasan keluarga Luo sangat melegenda di kota Cuxi. Yang lain juga merasa bahwa penolakan Lin Kingshan adalah sesuatu yang sudah diduga. Saat semua orang mengira jabat tangan, permintaan maaf, Luo Xiong akan berakhir begitu saja, Lin Long tiba-tiba berkata. Tentu saja. Lama sekali, kamu tidak bisa. Ekspresi Lin Shanshan langsung berubah. Lin Long terlalu sombong bukan? Apa dia tidak tahu kalau dia adalah martial lord? Pada saat itu, pemikiran seperti itu mau tidak mau muncul di hati berbagai leluhur. Kakek, jangan khawatir. Keluarga Luo tidak cukup kuat untuk menyerang junior sepertiku di depan banyak orang. Lin Long tersenyum ringan, lalu berdiri. Bagus, bagus, seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga Lin. Keyakinan Lin Long yang kuat membuat Lin King Shan tanpa sadar memujinya. Seperti yang diharapkan dari orang yang mengalahkan Lohan. Bahkan aku kalah dengan semangat dan keberanian seperti itu, kata Luo Xiong sambil mengangguk. Saat dia berbicara, dia melangkah menuju Lin Long. Keduanya dengan cepat berjabat tangan. Pada saat itu, Lin Long masih memasang wajah acuh-ta'acuh, tetapi Luo Xiong tiba-tiba menjadi sangat serius. Matanya juga menatap tajam ke arah Lin Long menyebabkan Lin King Shan yang berada di samping tidak bisa menahan ketegangan. Memang benar, pahlawan datang dari masa muda. Saat ini, keluarga Luo saya telah menyerahkan begitu banyak tanah dan tambang. Saya, Luo Xiong, sangat yakin. Setelah berbicara, senyuman yang tak terlukiskan muncul di wajah Luo Xiong. Kemudian, dia melepaskan tangan Lin Long, berbalik, dan berjalan keluar ruangan dengan langkah besar. Seluruh tubuh Luo Xiong sangat mengesankan. Itu adalah jenis sikap yang mengesankan yang membuat orang tanpa sadar memujanya. Bisa dibilang dengan orang seperti dia, tidak mengherankan jika keluarga Luo bisa menjadi keluarga nomor satu di kota Cuxi. Bahkan ketika keluarga Luo ditindas, tidak ada patriark lain yang berani mengatakan kata-kata tidak sopan di depannya. Namun, bagi Lin Long, cara yang mengesankan seperti itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Itu karena dia adalah Lin Long, mantan kaisar abadi Wu Lin Long. Dalam kehidupan sebelumnya, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang puluhan kali lebih kuat dari Luo Xiong. Namun, di depan Lin Long, mereka masih remeh seperti semut, apalagi Luo Xiong saat ini. Jadi, meski kata-kata ancaman Luo Xiong masih terngiang-ngiang di telinga Lin Long, saat itu juga, wajah Lin Long masih setenang awan dan angin. Anak kecil, aku akan memberitahumu ini. Dalam kompetisi bela diri ini, kamu sama sekali tidak akan menjadi nomor satu. Aku bersumpah demi kehormatan seorang raja bela diri. Itulah yang dikatakan Luo Xiong kepada Lin Long melalui pesan mental ketika dia berjabat tangan dengannya. Maaf, tapi aku pasti akan mendapat nomor satu. Lin Long juga membalas dengan pesan mental. Setelah itu, Luo Xiong tidak berbicara lagi. Dia menoleh. Setelah itu, Luo Xiong meledak. Setelah berjalan keluar, dia membanting telapak tangannya ke batu besar. Batuan yang awalnya sangat keras itu sebenarnya dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Bubuk itu berterbangan ke segala arah dalam sekejap, dan dengan suara berderak, menghantam jendela ruangan tempat mereka berada. Aura Luo Xiong yang kuat menyebabkan berbagai leluhur berdiri dari tempat duduk mereka, lalu melihat keluar dengan wajah keheranan. Aku khawatir Luo Xiong ini memiliki kekuatan seorang Marsial Lord tingkat menengah, kan? Seseorang berkata dengan keheranan yang tiada taraf. Belum lama ini, dia hanya berada di peringkat dua Marsial Lord, namun sekarang, dia berada di tahap pertengahan. Ini terlalu menakutkan, gumam seseorang. 60. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Lin, Lin Kingshan mengusulkan untuk mengirim lebih banyak orang untuk melindungi Lin Long. Kemarahan yang ditunjukkan Luo Xiong sebelumnya membuat Lin Kingshan tidak berani menganggap entengnya. Lin Long menolak lamaran Lin Kingshan karena Zhang Xi dan Zhang Xi sudah cukup. Tidak ada gunanya menambah lebih banyak orang. Dia tidak ingin sekelompok orang mengikutinya. Dia tidak menyukainya. Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak berpikir Luo Xiong akan memilih pendekatan yang sama seperti Luo Han ketika Luo Han melakukan kesalahan. Dia merasa Luo Xiong harus menghadapinya dalam kompetisi seni bela diri. Hal lainnya adalah Luo Xiong diawasi dengan ketat oleh keluarga besar, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Setelah kembali ke halaman rumahnya, Lin Long mengeluarkan potongan porselen yang dia dapatkan di pasar. Dia mempelajarinya sebelum pergi ke pesta di pasar, namun dia belum mendapatkan hasil apapun. Lin Long dengan hati-hati melihat porselen di tangannya. Setelah melihatnya sebentar, dia mengeluarkan belati dan dengan lembut mengikis porselennya. Setelah itu, dia menggantungkan sedikit bedak pada porselen tersebut dan menaruhnya ke dalam gelas. Lalu, dia memasukkan cairan obat yang sesuai. Saat ini, kamarnya telah sepenuhnya berubah menjadi ruang pemurnian dengan segala jenis peralatan di dalamnya. Setelah mengulanginya berkali-kali, mata Lin Long berbinar karena dia menemukan bahwa dia telah menemukan cairan obat yang tepat. Setelah itu, dia, yang telah meramu cukup banyak cairan obat, dengan lembut mengoleskannya pada potongan porselen seukuran telapak tangan. Saat cairan obat mengering dan diserap oleh potongan porselen, banyak garis bersilangan muncul secara samar-samar pada potongan porselen yang awalnya halus. Tentu saja, Lin Long tiba-tiba tertawa liar. Dia sekarang dapat melihat bahwa garis-garis ini adalah bagian dari suatu pola, dan bagian ini jelas terkait dengan reruntuhan yang diacari. Karena peta reruntuhan juga ditemukan pada porselen, dan cara menyembunyikan peta tersebut mirip dengan porselen ini. Yang terpenting porselennya rusak. Karena kerusakan seperti ini, orang yang memperoleh porselen tersebut tidak segera menemukan reruntuhannya. Sebaliknya, butuh banyak upaya untuk menemukan reruntuhannya. Dengan kata lain, pecahan porselen ini kemungkinan besar ada di atas porselen tersebut. Begitu dia mendapat tempat pertama dan mendapatkan porselen, Lin Long akan dapat menemukan lokasi pasti reruntuhan tersebut. Alasan mengapa Lin Long memperhatikan porselen ini adalah karena terlihat sangat tua. Ditambah dengan struktur istimewanya, tebalnya dua kali lebih tebal dari porselen biasa. Dia tidak menyangka akan membuat penemuan seperti itu setelah mencobanya secara tidak sengaja. Hal terpenting sekarang adalah menemukan apakah masih ada pecahan lainnya. Lagipula, dia tidak bisa menjamin bahwa hanya satu bagian yang hilang. Dengan pemikiran itu, Lin Long meninggalkan pesan di kamar dan diam-diam menyelinap keluar dari keluarga Lin. Dia tidak ingin siapapun mengetahui hal ini, dia juga tidak ingin semua orang di keluarga Lin mengetahui bahwa dia telah pergi. Orang-orang takut akan ketenaran seperti babi takut menjadi gemuk. Untungnya, Lin Long mengawasi dan mengingat penampilan penjual itu. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan penjual tersebut di pasar. Langit sudah menjadi gelap. Untungnya, pihak lain tidak berniat pulang malam ini. Kalau tidak, akan sulit bagi Lin Long untuk menemukannya. Yang membuat Lin Long terdiam adalah pihak lain juga tidak tahu banyak tentang pecahan porselen. Yang dia tahu hanyalah bahwa itu ditinggalkan oleh ayahnya. Sedangkan sisanya, dia sama sekali tidak mengerti. Tak berdaya, Lin Long hanya bisa memberinya sejumlah uang dan menggeledah rumahnya, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Lin Long hanya bisa mengesampingkan masalah ini. Jika memang ada pecahan porselen lain, dia akan mencarinya lagi. Dia tidak takut orang lain akan menemukannya karena semua yang dia lakukan sekarang sangat terselubung. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahuinya. Setelah pulang ke rumah, semuanya seperti biasa. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dia telah pergi. Yang menghangatkan hatinya adalah saat ini, Xiaodai sedang berbaring di bangku batu di luar kamarnya, tertidur. Di sampingnya ada nampan dengan panci rebusan di atasnya. Ada uap yang keluar dari dalamnya, dan uap tersebut disertai gelombang aroma daging yang memicu air liur. Gadis kecil ini sibuk membantu tuan muda ini menyahatkan tubuhnya di tengah malam. Lin Long tersenyum tipis. Melihat dia sedang tidurnya nyak, Lin Long membungkuk dan menggendongnya, lalu membawanya ke kamarnya. Setelah menutupinya dengan selimut, gadis kecil itu tiba-tiba berteriak, Tuan muda, jangan tinggalkan Xiaodai. Gadis ini mungkin sedang mengalami mimpi buruk. Lin Long merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Setelah melihat Xiaodai dan merasa dia baik-baik saja, dia dengan lembut menutup pintu dan berjalan keluar. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Long bekerja keras seperti biasa. Saat dia bekerja keras, kompetisi seni bela diri di kota Cu Si mendekat dengan tenang. Pada hari kompetisi seni bela diri, kepala keluarga Lin secara pribadi memimpin sekitar 100 orang dari keluarga Lin ke pasar kota Cu Si. Di antara 100 orang tersebut, hanya sekitar 10 orang yang mengikuti kompetisi tersebut. Mereka semua adalah pemuda dari keluarga Lin yang berusia di bawah 20 tahun. Di masa lalu, para pemuda ini mengikuti jejak Lin Yu, tapi sekarang berbeda. Kini, ujung tombak keluarga Lin telah digantikan oleh Lin Long. Berbeda dengan menghadapi Lin Yu, para pemuda ini jelas merasakan penindasan yang kuat saat menghadapi Lin Long. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya tidak berani berbicara dengan Lin Long. Sebaliknya, mereka memandangnya dari jauh dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Lin Long memang orang yang mengalahkan Zhou Ming Xi. Aura di tubuhnya terlalu kuat. Itulah yang dipikirkan kebanyakan orang. Namun, beberapa orang merasa bahwa Lin Long hanya melakukan suatu tindakan karena dia memiliki sedikit kekuatan. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Lin Long tidak mempedulikan mereka sama sekali, jika mereka tahu bahwa Lin Long sebelumnya adalah Kaisar Wu yang telah membunuh banyak ahli, mereka tidak akan berpikir seperti itu. Pasar sangat ramai hari itu. Ada lentera dan spanduk berwarna di mana-mana. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi tahunan kota Cusi. Bisa dibilang hari ini seperti festival bagi mereka. Hari pertama kompetisi belum dimulai. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menarik undian. Prinsipnya, pihak yang lebih kuat akan bertemu dengan pihak yang lebih lemah terlebih dahulu. Orang-orang dari keluarga yang sama tidak akan bertemu di babak pertama atau kedua. Ada total 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 15 hingga 18 orang. Pada akhirnya, 2 orang terkuat di masing-masing grup akan masuk 8 besar. Pengundian jelas sedikit membosankan, jadi Lin Long tidak memperhatikan keseluruhan prosesnya. Ia baru mulai memperhatikan ketika nama-nama itu dibacakan. Lin Long berada di kelompok pertama. Ketika daftar nama kelompok pertama dibacakan, Zhang Zi mau tidak mau menganalisisnya. Tuan Muda Lin Long, selain Anda, orang terkuat di kelompok pertama adalah Fang Zheng dari keluarga Fang. Ketika Fang Zheng disebutkan, Lin Long, yang mengingat penampilan Fang Zheng sebelumnya, sedikit melihat ke arah formasi keluarga Fang tidak jauh dari sana. Dia melihat tatapan yang mengawasinya dengan tergesa-gesa beralih ke tempat lain. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Ini karena pemilik tatapan itu adalah Fang Zheng. Tampaknya, trauma yang tertinggal di hati Fang Zheng terlalu besar. Zhou Yi dari keluarga Zhou, Nona Su kedua, Su Qingqing, suara Zhang Zi terus terdengar di telinga Lin Long. Itu semua orang-orang ini. dari kelihatannya, aku akan masuk delapan besar tanpa melakukan apapun, kata Lin Long ringan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.